Taubat adalah ibadah yang sangat agung, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya Nabi SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kalau hari kiamat dibuka catatan amalnya banyak istighfar, dia adalah hamba yang beruntung. Demikian juga Allah berfirman, Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, yang suka bertaubat. Bahkan Nabi SAW bersabda, Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada seorang lelaki yang bersama ontanya di tengah padang pasir. Kemudian ontanya pun kabur. Kemudian padahal bekalnya berada di ontanya tersebut. Kemudian Dia pun putus asa. Kemudian dia pun berbaring di bawah sebuah pohon. Dia rasa dia akan mati, menunggu kematian datang secara bertahap. Setelah dia sudah putus asa dan merasa akan mati, Iza huwa biha ka'imah tiba-tiba ontanya datang. Masih ada bekalnya di situ. Maka dia pun segera memegang tali kekan onta. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini hamba saking gembiranya dia salah ngomong. Sampai dia bilang, Ya Allah sungguh engkau hambaku dan akulah Tuhanmu ya Allah. Ini dia gembiranya luar biasa. Karena dia merasa sudah mati, Tau-tau dia selamat. Difonis mati, Tau-tau difonis sembuh misalnya. Maka ternyata Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari gembiranya hamba yang tadi yang kita sebutkan.